Placing on the track, boy Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash Dalam anime Boruto episode 188 yang lalu Kita sudah diperlihatkan tentang masa lalu dari Kawaki Yang dimana pada akhirnya kita diperlihatkan Kawaki yang akhirnya sadar Dan munculnya Garo yang akan bertarung melawan Kawaki di episode selanjutnya Sehingga di episode 189 ini Kita akan melihat pertarungan yang sangat epic antara Kawaki dengan Garo Terlebih lagi dalam preview episode 189 Kita hanya diperlihatkan satu gambar yang bergerak saja Dan bukan potongan-potongan adegan seperti biasanya Dan dari preview tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak anime Boruto Sengaja membuat seperti itu Sebab episode 189 ini akan menjadi adegan yang sangat epic Sehingga tidak boleh ada adegan yang bocor terlebih dahulu Namun walaupun begitu Seperti yang kita tahu bahwa anime Boruto episode 189 Sudah memiliki spoiler atau bocorannya Yang dimana anime Boruto episode 189 ini Akan diadaptasi dari manga Boruto chapter 25 Dan pastinya akan ada adegan tambahan di animenya Sehingga disini muncul pertanyaan Bagaimana kah adegan yang akan terjadi nantinya Dalam anime Boruto episode 189 Oleh karena itu Di video kali ini Boruto Flash akan membahas tentang Bocoran anime Boruto episode 189 Dan bagi yang sudah penasaran Langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini Dalam anime Boruto episode 189 ini Akan membawakan judul Resonansi Dan akan dirilis pada tanggal 7 Maret 2021 Judul yang dibawakan di episode ini Sama persis seperti manga Boruto chapter 25 Yaitu Resonansi Yang dimana di episode 189 ini Kita akan mulai melihat pertarungan yang epic Antara Kawaki dengan Garo Di awal pertarungan Kawaki akan menggunakan kekuatan modifikasi miliknya Yaitu Kawaki bisa bergerak dengan cepat Dan memiliki senjata modifikasi pada tubuhnya Sedangkan Garo akan melawan Kawaki Menggunakan senjata ilmiah yang ada di kedua tangannya Di sini Kawaki tidak akan menggunakan segel karma Hal tersebut dikarenakan Kawaki Sudah kelelahan diakibatkan sebelumnya Kawaki sudah menggunakan kekuatan karmanya Untuk melawan boneka Kugutsu milik organisasi Kara Dan dalam pertarungan awal Antara Kawaki melawan Garo Kawaki akan berhasil dikalahkan oleh Garo Dikarenakan di sini Garo lebih unggul Namun tiba-tiba Karma Boruto beresonansi dengan karma Kawaki Sehingga tiba-tiba Kawaki membangkitkan segel karmanya Padahal Kawaki tidak bisa menggunakan segel karma lagi Untuk beberapa waktu Dikarenakan dia sudah kebanyakan menggunakannya Namun karma Kawaki bisa bangkit kembali Dikarenakan segel karma Boruto dan Kawaki beresonansi Dan dengan segel karma Kawaki yang aktif tersebut Akhirnya Kawaki pun lebih unggul dari Garo Yang dimana akhirnya Kawaki mengalahkan Garo Dengan menciptakan ledakan besar dari segel karmanya Dikarenakan ledakan tersebut mengenai Boruto dan yang lainnya Boruto dengan refleks menggunakan segel karmanya Untuk menyerap ledakan tersebut Sehingga Boruto dan anggota timnya tidak terkena dampak serangan Kawaki Dan di sini mereka berdua pun diperlihatkan berhadapan Dan sama-sama sedang mengaktifkan segel karma Namun dikarenakan Kawaki sudah terlalu banyak menggunakan karma Segel karma Kawaki pun akhirnya tidak aktif lagi Padahal jika saja Kawaki masih sanggup menggunakan karmanya Maka tidak menutup kemungkinan Kawaki akan langsung menyerang Boruto dan yang lainnya Dan itu akan sangat berbahaya sekali Dikarenakan Boruto dan anggota timnya Sudah kelelahan setelah bertarung melawan Ao dan Kasin Koji Dan ketika segel karma Kawaki sudah tidak aktif lagi Kawaki pun pingsan kembali Dan di sini Kasin Koji dan Delta Yang sudah menyaksikan pertarungan mereka dari tadi pun Menyusun rencana untuk membawa Kawaki Delta sangat ingin membawa Kawaki segera kembali ke markas kara Namun Kasin Koji menyuruh Delta menahan keinginannya tersebut Untuk melihat perkembangan lebih lanjut Yang dimana maksud perkembangan di sini adalah Kasin Koji Ingin melihat segel karma Kawaki semakin menjadi kuat dengan cara berdekatan dengan segel karma Boruto Sehingga akhirnya dalam pertarungan epik tersebut Boruto dan anggota timnya pun memutuskan untuk membawa Kawaki yang sedang pingsan ke desa Konoha Kesimpulannya dalam anime Boruto episode 189 ini Kita akan melihat pertarungan yang sangat epik antara Kawaki dengan Garo Sekaligus segel karma Boruto dan Kawaki yang akan beresonansi Namun seperti yang kita tahu juga Anime Boruto pastinya akan menambahkan beberapa adegan tambahan yang tidak ada di manganya Mungkin itu adalah flashback tentang Garo dan Kawaki lebih lanjut Ataupun yang lainnya Jadi itulah tadi bocoran yang akan terjadi pada anime Boruto episode 189 Yang diadaptasi dari manga Boruto chapter 25 Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!